Halo semuanya, nama aku Shana Syakirazalia dari Jurusan Hubungan Internasional 2019 NPM 0062. Yang mau dibahas sekarang adalah film tahun 2004 yang judulnya Hotel Rwanda. Film ini mengisahkan genosida Rwanda yang terjadi pada tahun 1994. Nah, hal ini didasari karena adanya konflik atau perang saudara antara Hutu yang mayoritas dan Tutsi yang minoritas. Para Tutsi dicap sebagai kecoa dan pembunuh. Nama-nama orang bangsa Tutsi yang akan dibunuh bahkan dibacakan di radio. Perselisihan awal dimulai pada tahun 1959 ketika terjadi revolusi Rwanda saat Rwanda masih monarki yang dipimpin Tutsi dan merupakan kolonialisasi dari Belgia. Pasca revolusi ini, para Hutu berhasil menggulingkan monarki yang dipegang oleh Tutsi. Pada 1960, diadakan pemilu yang kemudian dimenangkan oleh Gregor Kai Banda dari Hutu. Ia menjadi presiden Rwanda sekaligus mengakhiri monarki Tutsi dan merdeka dari Belgia. Pada tahun 1987, dibentuk Front Patriotic Rwanda atau biasa dikenal sebagai FPR, yang merupakan kelompok pemberontak. Dengan adanya kelompok pemberontak ini, perselisihan yang ada pun terus terjadi tanpa henti. Bantuan dari PPB datang, tapi tidak dapat berbuat banyak. Meskipun telah diadakan perjanjian perdamaian, perjanjian itu tidak dianggap berlaku oleh para Hutu. 6 April 1994 merupakan puncak dari perselisihan ini. Pada tanggal inilah Presiden Rwanda, Juvenal Habriyamana, dibunuh saat berada di salah satu pesawat bandara Kigali. Hingga saat ini tidak diketahui siapa penembaknya. Apakah Hutu atau Tutsi atau yang lain. Orang yang berjasa dalam kasus genosi Darwanda ini adalah seorang manajer hotel DeMille Collins atau Sabina Hotel, yaitu Paul Russe Sabagina dari Hutu, dan juga istrinya Tatiana yang merupakan seorang Tutsi. Bertolak belakang dengan Paul, meski sama-sama bangsa Hutu, George Rutaganda merupakan seorang pemasok barang ke hotel. Tapi ia juga merupakan pemimpin lokal Iterhamwe yang merupakan milisi anti-Tutsi yang sangat brutal. Paul yang awalnya berniat mengungsikan keluarganya saja di hotel, berujung banyak tetangga yang turut mengungsi juga. Paul menyuap jenderal angkatan darat dengan alkohol dan sejumlah uang. Namun, itu saja tidak cukup. Mereka tetap membunuh para Tutsi. Dari hari ke hari, semakin banyak jumlah pengungsi Tutsi di hotel itu. Uang mulai habis, persediaan makanan mulai menipis, dan berbagai krisis lainnya. Hotel ini menampung 1.268 pengungsi Rwanda sebelum akhirnya berhasil dipindahkan pada Juli 1994. Konvoi PBB berhasil mengangkut semua pengungsi keluar dari hotel, melewati banyak milisi, dan pengungsi untuk sampai di tempat yang aman di belakang garis Tutsi. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang dipimpin oleh Kolonel Oliver hanya dapat membantu jalannya evakuasi, karena terdapat protokol dan aturan yang harus ditaati berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Mereka dilarang untuk ikut campur dalam konflik ini. Tidak boleh pula menggunakan senjata dalam perlawanan. Belgia dan sebagian besar pasukan penjaga perdamaian PBB mundur setelah terdapat 10 tentara Belgia yang terbunuh. Genosi Darwanda sangatlah kejam, tidak memandang gender, umur, dan lain sebagainya. Ratusan ribu wanita Tutsi dijadikan budak seks, dan sekitar 1 juta Tutsi meninggal akibat genosida oleh Hutu dalam kurun waktu 3 bulan saja, atau sekitar 100 hari. Dan masyarakat internasional tidak bisa membantu banyak. Nah, segini dulu ya bahasan genosida Darwanda. Jangan lupa nonton Hotel Ruanda, karena selain entertaining, nambah wawasan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.